Silase fermentasi Silase fermentasi merupakan metode pengawetan pakan dengan menggunakan probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah mikroba yang digunakan selama proses fermentasi, sedangkan prebiotik merupakan media perkembangan mikroba. Mikroba yang digunakan selama proses fermentasi mampu memecah berbagai senyau kompleks yang terkandung di dalam pakan menjadi lebih sederhana, contohnya adalah mengubah silulosa dan hemis silulosa menjadi glukosa. Selain menjadikan pakan menjadi bahan yang lunak, mikroba fermentasi juga berperan dalam membentuk berbagai vitamin melalui sintesis seperti vitamin B12, riboflavin, dan provitamin. Fermentasi merupakan pengawetan pakan sekaligus metode untuk meningkatkan palatabilitas pakan terhadap ternak. Cara pembuatan fermentasi dengan IM4 atau probiotik Yang pertama bahwa kita menyiapkan bahan-bahan berupa hijauan, segar, kemudian kita menambahkan konsentrat, baik itu jagung maupun dedak dan bahan konsentrat lainnya. Kemudian kita menambahkan IM4 gula sehingga proses fermentasi bisa berlangsung dengan baik. Cara pembuatan fermentasi silase yaitu kita harus memotong kejauhan yang sudah siap dipangin, kemudian disimpan atau didiamkan selama semalam untuk menurunkan kadar air. Kemudian kita menyiapkan larutan, ukuran air 1 liter, molastis 500 ml, campur dan aduk, lalu tambahkan IM4 atau probiotik 20 cc, dan didiamkan kurang lebih 10 menit. Kita caca hijauan dengan panjang 5-10 cm, semakin pendek potongan semakin baik. Timbangan dedak atau jagung, giling, tebarkan pada hijauan yang telah dicaca sampai bercampur dengan baik. Kemudian menyiram larutan yang telah disiapkan secara merata pada hijauan yang telah dicaca atau dicampur tadi. Kemudian hijauan dimasukkan ke dalam silo secara bertahap, sambil dipadatkan, sehingga benar-benar kondisi padat. Kemudian pengisian silo dilakukan sepadat mungkin dan jangan sampai tidak penuh. Tutup silo dengan rapat sehingga tidak ada udara yang masuk atau terjebak di dalam silo. Proses penimpangan silo kurang lebih 21 hari. Pertama, bisa disimpan satu tahun, boleh, enam bulan, boleh, tiga bulan, boleh, sesuai keinginan kita. Tapi sebenarnya tujuannya untuk bersediaan makanan di musim kemarau. Kalau Bapak buat begini. Tapi yang buat gini-gini adalah begini. Silase. Pengalikan makan secara segar. Kalau hei-hia, kemarin, antisipan model kayak itu, kiram itu. Hei itu yang makanan dipotong di jumlah hari, kemudian disekeringkan di ketiga, namanya hei. Pengalikan makan secara segar. Ciri-ciri silase yang baik, aroma, wangi seperti bergahan dan sedikit asam. Rasa. Apabila coba lebih di manis dan terasa asam. Warna. Hijau kekuning-kuningan. Sentuhan. Kering tetapi apabila dipegang terasa lembut dan empuk. Cara pemberian silase. Buka tutup silase dan ambil silase sesuai dengan kebutuhan ternak. Lalu kemudian ditutup kembali. Silase yang telah diambil diangin-anginkan sehingga suasana asam menjadi hilang. Lalu kemudian diberikan kepada ternak. Bagi ternak yang tidak memakan, dikuasakan terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan meningkat lonceng notifikasi.